Yo guys, kali ini gue mau kasih liat kalian sesuatu guys Oke, kalian nonton dulu ya, ntar gue jelasin guys Liat nih guys Aduh Ini lensa gue guys Lensa kamera gue nih Kalian liat apa yang ada di dalam guys Liat guys Itu semut guys Bukan cuma semut guys Tapi Gerombolan semut guys Ini video sebenarnya udah lama banget nih Sekitar 10 bulan yang lalu Tapi baru mau gue kasih liat kalian sekarang guys Liat Hampir bertelur guys Nah, jadi ceritanya tuh sekitar 10 bulan yang lalu guys Gue ninggalin kamera gue Terpasang aja di tripod guys Kayaknya gue ninggalin itu sekitar 3 hari lebih kalau gak salah guys Nah, gue gak tau Mungkin pas saat itu sebutnya udah naik guys Menjalar naik kan Langsung masuk ke kamera Terus nih, ninggalin tenur disini guys Kayak gini nih Nah, kapan gue sadar kalau udah ada semut dalam guys Waktu itu gue mau nge-fotokan ambil foto Tapi disitu Kameranya gue taruh di dalam tas aja dulu Gue belum buka Eh, belum nyalain gitu Nah, pas gue mau nyalain kameranya Waduh Apa ini kok Kabur-kabur gitu guys Kayak ngeblur-ngeblur banyak gitu Tapi kayak jalan-jalan gitu ya Aduh, pas gue buka lensanya Semutnya keluar banyak guys Wow, berhamburan guys Nah, pas gue liat kaca lensanya Waduh, udah Semut guys Mereka bertelur di dalam guys Waduh, ini Guys Guys, jangan pernah ninggalin kamera kalian di tripod guys Kalau kalian ninggalin kayak gitu Mending kalian taruh dalam tas aja guys Aduh, dulu ceritanya itu memang kamar gue lagi agak berantakan sih Banyak barang guys Lupa gue rapiin semua tuh Jadi gue tinggal tidur aja gitu Kameranya gue tinggalin sampai di tripod gitu guys Nah, ini yang terjadi guys Aduh Lihat baik-baik ini Ini telurnya guys Wah Lihat nih Ini mungkin hasilnya gak besar kayak gini guys Cuma kan Karena dalam lensanya jadi agak nge-zoom gitu ya Lihat baik-baik ini Lihat Nah, kalian mau tau apa yang gue lakuin buat ngeluarin semua ini Gue tadi buka pake obeng Baru gue taruh di atas rice cooker Gue tinggalin Ada berapa jam gue tinggalin Akhirnya pas gue tinggalin Hilang satu-satu guys Sebenernya Pada kampur satu-satu Dan ada yang udah mati guys di lantai Gue liat Lihat nih guys Waduh Guys Ingat guys, jangan pernah ya Ninggalin kamera lo Di atas tripod Kalian langsung masukin dalam tas guys Kalau udah gak dipake Aduh ini Pelajaran banget ini guys Gue emang teleador si orang ini guys Waduh Lihat nih guys Lihat Lihat telurnya gede amat guys Nih, liat nih Lihat nih Dalamnya udah ada anaknya nih Kentara kan Aduh Udah mau menetes kayaknya nih guys Lihat nih Nah, ini sekarang keadaannya lensa gue guys Udah bersih Tapi ya masih ada Kayak begitulah Sisa-sisanya Gak tau sisa-sisa apaan tuh Tapi Kalau ngambil gambar ya Masih Lumayan bersih lah Tapi kayaknya ini Mesti gue bersihin nih guys Cuma gue gak tau Caranya bukanya guys Kayaknya harus di bawah Ke ahlinya kayaknya ya Lihat nih Nah, gue perdekat ya Gue zoom Kayak gini sekarang Ya, keadaannya kayak gini By the way ini lensa fix Buat kamera Sony ya Sony Alpha Ya, ini kamera gue Sony Alpha Lihat nih Buh Banyak sisa-sisa-sisanya guys Coba gue masukin dulu ya Gue tes Ini By the way ini video yang gue udah rekam guys Kita tes dulu Pasang lensanya Aduh Nah, coba kalian lihat nih Kita coba ngambil gambar dulu Bentar Kita pake flash aja dulu ya Kita aktifin flashnya dulu Kita coba foto ini Waktu itu gue pasang Sempet autofocusnya gak jalan guys Mungkin agak fleksibelnya Agak macet ya Jadi gue sempet buka ulang Akhirnya Ya udah bisa lah Aktif ulang autofocusnya Nah, coba kita zoom dulu Ya, ginilah guys Jadi itu guys Intinya Kalau kalian punya kamera Jangan pernah ninggalin di tripod Atau dimanapun guys Taruh langsung dalam tas guys Kalau udah gak dipake Taruh langsung dalam tasnya Ya Oke guys Segitu aja Penjelasan dari gue Nah, gimana menurut kalian guys Tulis komentar kalian di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe Dan klik tombol like-nya Oke guys Besok Tepuk 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 Tepuk